Intro Yang jelaskan LKMM ini tentang kepemimpinan, apalagi tentang saya yang masih mabak, tentang yang saya masih masuk, tentang saya belum tahu apa kepemimpinan. Di LKMM tingkat tasar ini yang diselenggaran Universitas Udayara ini saya sangat tertarik. Karena maka dari itu saya diberi kesempatan ini sangat beruntung sekali sih bisa mengikuti kegiatannya yang sangat luar biasa seperti ini. Tahu kegiatan ini dari mana? Kenapa? Tahu kegiatannya dapat mendapat informasi? Jadi wakil dekan saya itu di grup fakultas itu mengasih informasi bagi yang mau mengikuti itu disilahkan untuk mendaftar atau meles nama langsung di grup. Jadi saya langsung les aja nama karena saya memang sangat tertarik untuk kegiatan ini seperti itu. Oke, Pak Dariadis sendiri sudah ada mengikuti kegiatan saat ini, organisasi atau kepanitiaan? Kalau kepanitiaan saya ada tiga sekarang, terus untuk kegiatan lainnya ada pemimpin Udayana. Apa harapan lagi setelah mengikuti kegiatannya pada hari ini? Kalau mengenai harapan sih banyak ya. Tentu yang pertama itu untuk diri saya sendiri dulu itu pasti untuk menjadi diri yang lebih baik terlebih dahulu. Setelah itu untuk saya harapan saya untuk masyarakat luas saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat lagi sebentar itu agar saya bisa mengimplementasikan ke masyarakat yang luas agar bisa ikut membantu masyarakat seperti itu. Kira-kira dari materi yang akan disampaikan, materi mana yang paling kamu tunggu? Untuk materi yang akan disampaikan, yang paling saya tunggu itu jika suruh dimilih, memilih, mungkin saya enggak memilih karena semua kalau sudah mengenai kepemimpinan itu saya sangat menarik seperti itu. Terima kasih telah menonton!